Halo Sobat YouTube Sebelum nonton videonya Sudah cuci tangan belum? Jangan lupa cuci tangan dulu ya Terus Kalau kemana-mana jangan lupa Mesti pakai masker Pakai masker yang benar seperti ini teman-teman Sampai ke hidung ini Terus teman-teman Pesan saya Mohon dibantu Subscribenya teman-teman Sama dikasih like Kalau teman-teman masih ada waktu juga Dikasih komen aja Untuk setiap video yang Saya tayangkan Agar channel ini makin berkembang Dan sobat-sobat Tercinta Sobat YouTube juga bisa merasakan Mampat yang baik Sampai ketemu lagi Tonton videonya ya Sampai habis Terima kasih Salam Halo sobat semua Jumpa lagi dengan saya Andrew Lung Kita kali ini bahas Saham volume keempat Sebelumnya Sekitar Hampir 2 bulan Kita Teruskan sesi yang ketiga Sekali kita masuk ke sesi keempat Karena kita sempat delay Cukup lama gini Disebabkan ada Masa PSBB Ketat lagi ya Waktu itu ya Teman-teman ya Oke Kita lanjutkan Pelajaran Berikutnya ini Kebetulan lagi Kondisi Ekonomi Agak baik ya Karena setelah pemilu Dari di Amerika Jopi dan yang terpilih Itu dapat kita lihat Pergerakan Saham kita kan Jadi begini ya Teman-teman ya Kelihatan kan teman-teman Jadi waktu Tanggal Sebentar kita lihat Kita besarin Teman-teman Sahamnya kita sempat Jatuh ya Jatuh Di sini Posisi sini Itu di Bulan 9 September Terus sekarang Mulai menaik lagi Teman-teman bisa lihat Jadi waktu di bulan Tanggal 2 bulan 11 ya Itu naik lagi dia Sampai hari ini Kecuali kemarin aja Itu ada koreksi ya Waktu Ada info Covidnya naik lagi Langsung jeblok Itu sahamnya Padahal gak ada apa-apanya Sih teman-teman Jadi pasar Saham ini Sangat sensitif Dengan isu-isu Global ya Isu-isu dunia Utama isu-isu Politik Kesehatan Keamanan Langsung Terjadi perubahan Seperti ini Oke teman-teman Sebelum Saya mulai lagi juga Jangan lupa Dikasih Like-nya Dan Subscribe-nya Ikuti terus Channel ini Kalau gak mau ketinggalan Berita-beritanya Oke teman-teman Seperti biasa Kita akan melihat Info Stock ya Kita lihat dulu Ranking saham Hari ini Itu Dapat dilihat Ada Di NPC Warren ya Sama Foru Terus Fire Sama Kabak Terus BPKP BPKP Ini Bank Bukopin Yang saya mau bahas Bank Bukopin Ini teman-teman Disini Dapat dilihat Nilainya Nilainya Itu Adalah 386 Miliar Jadi Dapat dilihat Transaksi berjalan Ini Didominasi Didominasi Dominasi Sama si YP Sama si Bandarnya YP Terus Volume Perdagangannya Cukup tinggi Ini teman-teman 1,9 Di Seller Rama 1,8 Juta Itu Di Bayarnya Pergerakan Catnya Juga hari ini Ini teman-teman Bisa lihat Sempat Menyentu Ke 346 Ya Saat ini Sudah turun Ke 332 Nomor 332 Ini Ini Kenaikannya Sudah 17 Sampai 18 Persen Dari Kemarin Dari Posisi Kemarin Bisa Teman-teman Bayangin 17 Persen Kalau Kita Masukkan Dana 100 Juta Hari ini Sudah dapat Keuntungan 17 Juta Hanya Dalam Waktu Satu Hari Luar Biasa Apalagi Kalau Mainnya Satu Miliar Berarti Sudah dapat 170 Miliar Dapat Mobil Satu Ini Beritanya Adalah Kuartal 3 2020 Bukopin Restrukturisasi Kredit 24,5 Triliun Jadi Direktur Utama Bank Bukopin Rifan Ahmad Purwantono Membeberkan Dampak Pandemi Terhadap Bisnis Utama Perseroan Hingga Kuartal 3 2020 Bank Bukopin Telah Melakukan Restrukturisasi Kredit Mencapai 24,5 Triliun Selain Nilai Restrukturisasi Kredit Pandemi COVID-19 Ini Juga Membuat Permintaan Uang Tunai Untuk Mengatasi Dampak Bisnis Dan Penanganan Virus Meningkat Selain Itu Ekspansi Bisnis Jadi Terbatas Karena Perusahaan Fokus Pada Perbaikan Internal Untuk Mengurangi Aset Buruk Meningkalkan Efisiensi Dalam Operasi Dan Bisnis Serta Melakukan Praktik Perbankan Yang Lebih Hati-hati Teman-teman Lihat Disini Sebenarnya Potensi Dia Untuk Naik Lagi Sangat Tinggi Cuma Sedang Berstrukturisasi Juga Untuk Kondisi Pandemi Seperti Ini Teman-teman Bisa Lihat Kalau Sejarah Di 2019 Februari Seperti Setahun Yang Lalu Ada Di Posisi 422 Tertinggi Dibuka Dengan 382 Jadi Ada Kemungkinan Dia Balik Kesini Teman-teman Untuk Bang Buko Pin Cuman Memang Saat Ini Sudah Naik Kalender Tinggi Teman-teman Sebaiknya Lihat Situasi Dulu Di Hold Dulu Terus Sementara Ini Jangan Ambil Posisi Apapun Dulu Jangan Ambil Melakukan Pembelian Dulu Terus Ini Juga Ada Saham Kedua Gmfb Gmfb Ini Gmfb Cukup Signifikan 16,4 Nilainya Sekitar 73 Miliar Kita Lihat Dia Punya Charge Nah Seperti Ini Naik Paling Tinggi Ini Ini Kalau Sudah Naik Terlalu Tinggi Juga Ini Saya Senggak Saran Untuk Ikuti Teman-teman Jangan Diambil Dulu Cuma Dipantau Aja Oke Disini Saya Mau Bahas Sebenarnya Saham Peepro Ini Teman-teman Jadi Kita Ada Saham Peepro Ini Ini Sampepro Ini Sempat Lama Di 50 Teman-teman Jatuh Bangun Dia Jadi Sempat Mati Suri Sampai Pro Padahal Sebelumnya Di Tahun 2019 Itu Sampai Pro Itu Aktif Bisa Dilihat Disini Pergerakannya Sampai Di 172 Juga Di Februari Turun Naik Turun Nah Ini Bahkan Di 2018 Januari Sempat Menyentuh Ke 208 Harus Sempat Seperti 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 Ini Sempat ini Kalo Dia Kembali Ke 208 Dari Posisi Sekarang 102 Kita ada kemungkinan untuk 100% cuman dia akan capai kapan ini yang kita gak tau nih karena tergantung situasi kondisi dari si apa antivirusnya ya serup apakah bisa terlaksana di tahun ini di desember kita pemerintah langsung kasih obat antivirusnya dan itu efektif apa gak juga kita gak tau lagi kita mau lihat sampai tahun depan lah bagaimana kondisi kestabilan dari ini pasar internasional dan pasar lokal ini nah kalau ini terjadi di kestabilan dan kesuksesan dalam hal vaksin ini otomatis ada kemungkinan ekonomi membaik ya kan dan PEPRO ini bisa mencapai angka tertingginya nih teman teman angka tertingginya sempat di 2016 ya 2016 ini teman teman 372 nah saya khawatirnya ini angka yang 102 ini tercapai itu mungkin bisa-bisa sudah mentok disini nih teman teman ya kita akan perhatikan lagi ya kita akan bahas kondisi PEPRO ini di next session lagi ya oke teman teman kita lihat lagi yang di saya ranking ya hari ini yang gainer kenapa saya selalu minta teman teman lihat dari sini karena ini untuk melihat pergerakan saham liquid yang hari ini terjadi jadi teman teman pertama kali mau beli saham itu harus lihat dulu dia punya transaksi kalau transaksi sepi apa yang dibeli walaupun naiknya setinggi apapun itulah teman teman nah ini kita ada bahas saham antam juga teman teman jadi antam ini lucu nih teman teman kemarin sempet kejadian yang masyarakat takut virus covidnya ini melepak lagi dan akan terjadi PSBB ketat lagi ini jatuh nih teman teman jatuh sampai kayak gini nih teman 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 bisa lihat menyentuh 1145 1145 the lowest keesokan harinya dia naik ke 1155 terus hari ini tiba tiba naik lagi sempet menyentuh tertiti 1260 ya teman teman ya bisa lihat dari sini ya jadi setiap saham itu ada kemungkinan seperti itu jadi disaat orang orang pada kabur nih harga turun drastis itu kita bisa pasang posisi itu pasti bawahnya itu cuman juga harus ingat hati-hati juga kadang dia turunnya itu bisa berapa kali udah nah kita harus tunggu yang pisau yang paling bawah itu baru kita ambil nih kita tangkap karena kemudian besok dia sudah naik kita baru dapat gain untungnya seperti yang terjadi hari ini lumayan ini tuh dia dapat berapa 8% ya untuk perusahaan gede seperti antam ini teman teman ya biasanya pemainnya kakap semua disitu teman teman kakap nih nih lihat aja nih volume lotnya nih teman teman bisa lihat nih gede-gede semua jadi di pulsan kayak sekelas antam ini melibatkan modal yang sangat besar sangat gede transaksinya aja ya per hari itu hari ini ya kita lihat ya itu sudah setengah P kita lihat nih kan sudah 600 miliar frekuensi transaksi 22.479 kali jadi perusahaan-perusahaan yang kayak gini ini gede nih terus kuat liquid jadi gak bakal bisa naik sampai belasan sampai 20-an persen sih dalam satu hari ya teman 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 tapi kalau next seperti hari ini lah 8% itu 7, sekian sampai 8 itu sudah saya enggak luar biasa kenapa saya bilang luar biasa karena rata-rata orang yang main disini ya kan hitungannya miliar 1 miliar 7%-nya aja dari 1 miliar itu sudah berapa sudah 70-an juta bayangin tuh mau bisnis apalagi dengan modal 1 miliar bisa dapat untungnya tuh 70 juta satu hari nah itu yang saya kasih gambaran sangat besar terus posisi kedua ditepatin sama yang ini perusahaan timah ini tim timah ini juga kita lihat aja tadi dia punya posisi ya si timah tims ini dia tims kita lihat aja tims bisa dilihat ya teman teman ada di 144 miliar besar jadi biasanya kalau emas naik blokam-blokam lain juga ngikut ya nah berikutnya kita bahas lagi adalah saham lainnya seperti ini MEDC lumayan juga ini nilainya juga sekitar 109 miliar ya edisi terus ada ACST terus ada harum harum juga gede ini nah kita coba lihat ACST catnya seperti ini ACST ini adalah perusahaan kita lihat dulu dia punya perusahaan itu AC set Indonesia construction CST ini perusahaan asing yang beli saham ACST mereka banyak jual kondisinya adalah belinya 41.000 lot dicualnya 56,6 jadi ada minus 15,2 ribu lot jadi mereka jual ini net sales tapi mereka jual pun tetap naik tetap naik 56% terus perusahaan kedua yang kita melihat lagi sudah ACST adalah harum ini harum harum juga dibeli perusahaan asing tapi tidak banyak kita lihat dia punya cat catnya seperti ini jadi sempat menyentuh 3190 terus turun lagi kita lihat kabarnya judulnya harum saham harum terbang saat emiten batu bara merah ada apa harga saham emiten batu bara milik keluarga Kiki Bar Ki PT Harum Energi DBK melesat pada perdagangan hari ini saat saham-saham dari sektor batu bara jendrong terkoreksi jelang penutupan sesi 2 berdasarkan data bursa tanggal 20 bulan 10 beritanya sudah tidak up to date ini perusahaan tambang perusahaan tambang tapi kita guduh hati-hati juga ini perusahaannya kayaknya sahamnya juga dikoreng punya jadi saya tidak rekomen cuman kalau memang mau main cepat berani tanggung risikonya silahkan masuk ya teman-teman nah seperti akan sampai tanggung hari ini jam 10.40 itu sudah berjalan dengan nilai 7.1 T kemarin teman-teman bisa lihat ditutup dengan 16,4 ya tanggal ini 1 bulan 12 terus tanggal 30 nya yang bulan November itu sampai tutup 32,8 T banyak yang kabur waktu itu dan asin kabur juga kan nilainya segede itu untuk weekly kita bisa lihat weekly seperti ini teman-teman jadi dari 30 November 23 November 16 November seperti ini naik turun naik turun lah ya yang paling sepi yang minggu ini tanggal 26 bulan 10 volume paling kecil tapi nilainya value kita yang lihat itu 15,6 kecil juga sih kalau by month to month nah month to kita bisa lihat disini paling gede di bulan November bulan November 276 t nah di nanti di November apa Desember ini kita lihat bisa dapat berapa nih mungkin 150 150an 150an seperti terjadi di bulan 5 ini 957 sepi banget ya ya kita harapin kondisi ekonomi akan terus membaik sehingga lapangan pekerja lapangan pekerja makin bertambah pemangguran makin sedikit ekonomi juga makin tubuh itu harapan saya dan juga teman-teman semoga yang nonton disini rezekinya bertambah selantiasa barokah selantiasa berkah dalam kehidupannya dan keluarganya saya doakan seperti itu dan tetap sukses sampai disini dulu pelajaran dari saya nih kita ketemu lagi di video selanjutnya bye bye bye